Sari, kamu kerja di sini juga. Kamu masih makan roti aja ya. Ternyata dari dulu kamu masih miskin. Iya nih, kebetulan tadi lagi buru-buru. Jadi cuma sempat makan roti aja. Oh iya, Sar. Kamu di sini sebagai apa? Palingan nanti kamu jadi bawahanku. Oh, kamu mau ngelamat di sini juga nih. Iya dong. Kamu nggak lihat. Aku bawa berkas lamaran. Yaudah lah, Sar. Aku masuk dulu. Lagian waktuku lebih berharga daripada kamu. Halo, Pak. Permisi, Pak. Apa di sini tempat interviewnya? Benar. Silahkan duduk. Mana CV kamu? Ini, Pak. Sebenarnya CV kamu ini bagus. Cuma sayang, berkasnya kurang lengkap. Jadi kamu tidak bisa diterima di sini. Apa? Tolong beri saya kesempatan, Pak. Saya akan melengkapi berkasnya. Maaf, Bu. Kesempatan cuma datang satu kali. Jadi sekarang ibu boleh keluar. Permisi, Pak Wawan. Bagaimana interviewnya hari ini? Aku ditolak, Sar. Eh, Sar. Kamu teman lama aku, kan? Bantuin aku dong. Oh, jadi kalian sudah saling kenal? Iya, Pak. Dia teman baikku dari dulu. Teman, maaf ya. Aku nggak kenal sama kamu. Jangan lupa aku deh. Halo, Pak Wawan. Tolong calon karyawan yang bernama Niasu Penggi jangan diterima ya di perusahaan ini. Baik, Madam. Dan satu lagi. Kamu bersikap sebagai atasanku ya sementara? Siap, Madam. Makanya kalau belum apa-apa itu jangan sombong karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oh, iya. Satu lagi. Kamu nggak tahu kan siapa aku yang sebenarnya?